Warga Jalan Anditon Roma Kasar digegerkan dengan penemuan mayat bayi di area pekuburan umum di Jalan Anditon Roma Kasar. Mayat bayi pertama kali ditemukan oleh penjaga kuburan yang curiga melihat kerumunan anjing liar di semak-semak di tengah pekuburan. Setelah didekati, terdapat sesosok mayat bayi. Peristiwa ini pun selanjutnya dilaporkan ke aparat kepolisian. Petugas pekuburan menyebut mayat bayi ini bukan berasal dari kuburan karena tidak ada laporan mengenai bayi yang dikuburkan sejak beberapa pekan terakhir. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang membuang bayi malang tersebut. Sementara mayat bayi dibawa tim dokpol menuju ke rumah sakit Bayangkara, Makassar. Selanjutnya, kita harus selanjutnya. Lalu di sini lebih 10, kita harus tarik-tarik. Kira-kira bangkai ayam itu harus tarik. Sekalinya, selalu ada yang tidak tahu apa yang menemukan ke sana. Saya bilang, apa ini babi maunya ini. Saya lihat, ternyata ini baik. Ternyata ini baik. Tanya ini cepat, anak-anak bilang tanya ini lupa. Ada mayat di depan. Kita selanjutnya, kami tetap melakukan penyelidikan, mencari keberadaan orang tua dari mayat tadi. Kalau dari informasi dari warga yang menemukan di awal HITKP, bahwa terpisahnya itu karena gigit anjing. Jadi masing-masing ini mencapai karena dampak merasa ada mangsanya.